Hai para petualang pemberani, apa kabar kalian hari ini? Sudahkah kalian pernah mendengar tentang ular kobra? Hewan ini memiliki kepala yang menakutkan dan bisa membunuh. Namun, ular kobra juga merupakan hewan yang menarik dan unik. Ayo, mari kita mulai petualangan kita untuk menelusuri jejak-jejak ular kobra dan mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang ular kobra. Mereka adalah bagian dari keluarga ular berbisa yang dikenal sebagai elapidai. Salah satu jenis yang paling terkenal adalah kobra India yang sering muncul dalam film dan buku tentang binatang berbahaya. Ketika merasa terancam, ular kobra akan mengangkat kepalanya ke atas dan membentuk tubuh segitiga yang membuat mereka terlihat besar dan menakutkan. Hal ini mungkin menjadi ciri khas yang pertama kali diperhatikan. Selain karakteristiknya yang mematikan, ular kobra dikenal karena warna dan pola kulit yang menarik. Jenis-jenis kobra memiliki corak yang berbeda-beda dan menarik perhatian. Sekarang mari kita membahas perilaku ular kobra. Ketika kobra merasa terancam, mereka mengeluarkan suara desisan yang menakutkan dengan cara yang unik. Ular kobra melakukan ini dengan mengatur aliran udara melalui lubang khusus di leher mereka yang disebut klotis. Hal ini dilakukan sebagai peringatan terhadap ancaman potensial. Anda penasaran bagaimana kobra berburu mangsa mereka? Faktanya, kobra adalah pemangsa yang sangat efektif, terutama dalam memburu hewan pengerat seperti tikus dan burung. Meskipun memiliki penglihatan yang cukup baik terutama pada siang hari, kobra akan menyelinap dengan hati-hati mendekati mangsa mereka. Ketika sudah cukup dekat, kobra akan menyerang dengan cepat dan menggigit mangsa sebelum mangsa tersebut melarikan diri. Kemampuan ini merupakan hasil dari perilaku kobra yang sangat terkendali. Ular kobra memiliki kemampuan unik untuk mengendalikan jumlah bisa yang mereka semprotkan saat menggigit mangsa. Dengan dua gigi berbisa yang terletak di bagian belakang mulut mereka, Ular ini dapat menggerakkan giginya maju dan mundur secara independen ketika menggigit mangsa. Perilaku yang sangat terkendali ini membantu ular kobra menghemat stok bisa mereka dan memastikan kematian mangsa mereka. Bagaimana ular kobra berkembang biah? Ular kobra bertelur dan memiliki berbagai cara dalam menjaga telur dan anak-anak mereka. Beberapa spesies sangat menjaga sarang telur mereka dengan hati-hati, sedangkan spesies lain membiarkan telur-telur mereka menetas tanpa pengawasan. Kita telah melakukan petualangan yang menarik dalam memahami ular kobra. Mereka adalah makhluk yang misterius dan menarik dengan banyak perilaku unik. Tetapi ingatlah, ular kobra adalah binatang liar yang harus dihormati dan tidak boleh diusik. Mari kita terus belajar dan menjaga keanakaragaman hayati di alam kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih telah menonton!